Satu, dua, tiga. Nah, ini... Menentek. Tuh. Iya. Halo semuanya, balik lagi bareng saya, Wahyu Andika di channel Parkboy. Jadi hari ini, saya mau ketemu sama teman saya, dan kebetulan dia kerja di ponter, jadi marketingnya. Dan sekarang saya mau ngambil HP yang baru keluar kemarin, tapi lihat dulu, ada warnanya yang cocok atau enggak, kalau ada ya diambil, kalau enggak ada ya sudah. Sekarang saya berada di Incon, yuk ikutin terus. Ini dia ponternya. Halo, ini mbak Ayu. Ini dong, ini dong. Oh, gini. Iya, adik. Nah, mas, pertama ini dulu dong. Ini yang dekat. Nah, wah, dua lompat. Ya Allah. Coba lihat, guys. Kecil banget. Kecil banget. Kecil banget. 8,8, yaudah. Aplonok. Coba yang dipulis dulu. Ini udah jadi. Oke, ini udah datang ya. Ini semuanya kontraknya dulu. Ini kontraknya. Iya. Wah, ini dari LG sebenarnya. Ih, plastiknya kayaknya T ya, udah enggak apa-apa. Iya, udah enggak apa-apa lah ya. Sudah apa aja itu, mbak? Iya, jadi di sini yang didapetin ada bluetooth headset. Ini free ya? Iya, free. Semuanya. Jadi beli HP satu. Terus dapat bluetooth speaker juga. Bluetooth speaker. Ini free-nya. Terus dapat charger-nya juga. Adapternya lah istilahnya gitu ya. Nah, ini ada power bank. Iya. Power bank bisa. Terus yang terakhir ada. Cute. Warnanya kayak ada yang lain, mbak. Enggak ada, cuma tinggal ini doang. Wampun. Warnanya. Nah, terus the last one. Oh, no, no. This one is jelly case-nya. Jelly case-nya. Terus yang terakhir. Next. Ini HP-nya. HP-nya. Ya, HP-nya. Gak keliatan ini. Oh, iya. Mohon maaf. Ini. Ini tolong belinya di mbadui. Hahaha. Ini ada iPhone Pro Max 128GB. Kalau di Korea itu, mereka itu pakai DP atau down payment. Hmm. Nah, ini DP-nya itu tergantung dari promosinya. Kalau misalkan yang iPhone 128, ini DP-nya berapa mas? Mas ngambil? Ambilnya 200 ribu won, ya? Bukan nol, ya? 200 ribu korean won. Jadi kalau misalkan kalian tuh ngambil di kami itu. Jadi 1 juta kan udah dari cicilan HP. Nah, terus 200 ribu untuk iPhone 128. Berarti total HP-nya tuh cuma 1 juta 200. Iya, murah banget itu ya? Iya, itu murah banget sih. Maksudnya. 1 juta 200 ribu won itu kalau dirupiahin paling sekitar 14 juta, 15 juta ya? Iya, 14 juta lah banyak. Kecuali realitnya lagi tinggi ya, guys. Nah, ini warnanya nih yang bagus banget sih. Masnya pilihannya. Emang yang kalau misalkan iPhone 12 itu yang Pro atau Pro Max, mereka tuh keluar Graphite. Pacific Blue sama Silver sama Gold. Tapi my favorite is this one, Graphite. Mbaknya bilang favorit Graphite karena saya ngambilnya yang Graphite aja. Sebenarnya warna yang paling uniknya dari iPhone 12 itu kan iPhone 12 Pro yang warnanya Pacific Blue. Cuma ini yang warnanya Graphite ya ini ganteng juga aja. Oh gitu ya. Nah, jadi ini dia HP-nya iPhone 12 Pro Max yang ini yang 128GB. juga. Dan kalau soal harga, ini mantep banget lah ya. Udah HP-nya dicicil. Bisa dibilang nggak ada bunganya. Malah lebih murah kalau dicicil ya. Lihat tulisan 128-nya. Meskipun ini HP Amerika, tetap aja rakitnya di Cina ya. Assembly-nya emang semuanya di Cina nggak? Betul. Ini HP Samsung yang saya pakai buat rekam juga assembly-nya di Cina. Oke, nama tadi nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Park Boy. Park Boy, HP bukan Park Boy. Bukan dong. Bukan ya. Jadi, kesinnya dong. Kesinnya dong. Nih, dia sambil bawa-bawa HP-nya emang sengaja untuk bikin vlog juga ya. Bedanya HP di Korea sama Indonesia tuh kayak gimana. Oke. Nah, langsung singkat aja karena kita udah mau pulang. Hmm, udah mau close ya. Langsung aja nih, kakaknya ini, kakak Wahyu, dia itu membeli yang namanya iPhone Pro Max 128GB. Ya, bener ya. Warnanya apa ini, kakak Wahyu? Warnanya abu-abu. Grafite ya. Warna aspal ya. Warna aspal ya. Warna aspal kayak gitu lah. Nah, ini saya serahkan dulu ke kakak Wahyu. Oke. Ini belum dia papain, kakak? Langsung aja ini unboxing-nya dong, bener ya. Ya, diunboxing. Silahkan. Oh, dekat-dekatnya bener ya. Unboxing. Ya, diunboxing dulu ya, nih. Ini ini dulu ya, tarik aja ya? Kalau mau nanti unboxing lagi, gua bikin gua buka nih. Jangan? Ya, biar aku. Langsung aja. Satu, dua, tiga. Nah, nih. Lentek. Tuh. Wih, akhirnya diunboxing sama orangnya sendiri ya, guys. Namanya masih panas dingin ya, teman-teman. Oh, iya, panas dingin. Plastik. Nih, ngingin, kakak, ayo. Yang udah lepas. Tuh, dua, tiga. Wih, wow. Nangis dulu dong. Sujid syukur. Alhamdulillah. 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 Cuma ada ininya aja nih, teman-teman. Dalamnya tuh ada cable-nya doang sama kitab suci-nya Apple lah biasa. Nah, ini ada tusuk giginya. Tusuk giginya. Ya, coba minum. Ya, gitu ya, guys. Satu lagi. Satu. 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 Gokil, gokil, gokil. Ini. Nyalain ga? Coba nyalain. Nyalain. Oke, boleh. Silahkan. Bener kan? Samping sini. Iya. Kok ga nyala? Oh, nyala itu. Nyala ya? Nyalain. Tadi juga. Halo. Harusannya. Halo. Nah, gitu aja. Anjong asio. Nih, anjong asio teman-teman. Gimana nih masnya? Pendapat pertama kali kan pergi ke Vision Call yang ada di Jakjon? Emang ada cabangnya? Ada banyak di kita, Dongdaemon ada, di Bupion ada, Dongchon ada, Jangjoon ada, di Gassam ya. Oh banyak banget ya? Suwon juga, eh Suwon gak ada. Pendapatnya buat saya enak banget sih. Pertama, kesini dong kamera gak? Pertama, pertaman ya. Yang pertama. Harganya bersaing dengan yang lain. Tapi yang paling the best ini, kita nanya apa aja sama mbaknya, dijawab gitu. Orangnya respon. Itu yang terbaiknya, pas respon. Oh kita ini tes internet dulu aja kali ya? Iya boleh. Oh ini speed test ya? Ini jangan pake. Langsung 5G ya. Ini buat pertama kalinya di tes 5G di kota Incon ya. Mungkin kalau di daerah kota bisa aja beda mbak. Iya bisa, di beberapa kota misalkan disini mungkin bagusnya LG sama SKT. Nah ntar di kota lain mungkin bagusnya KT. Jadi emang tergantung sih. Langsung gue langsung deg-degan. Ntar dikasih tau ya temen-temen. Iya. Emang ini kalau LG emang sebenernya... Ya Allah. Gimana nih? Gimana nih? Kecepatan internetnya 5G. Ini 5G jaringannya di atas ya. Iya 5G. Ini 4 bar ya? Ini 4 loh gak nyampe penuh. 4 bar ya? Ini 4 bar. Ini 932. Nah ini temen-temen kita lagi ya bikin vlog ya. Nah ini ya kalau dilihat kalian bisa lihat. Ini tuh jaringannya 5G. Nah ini cuma 4 bar. Itu tuh bagus banget. 932 MB per second. Mungkin kalau di Seoul full kali ya? Oh enggak. Iya mas Halimi pernah SKT dia sampai 1400. 1,4 giga. Kalau di Seoul penuh temen-temen. Nah gigang 6 ya. Coba nanti kalau misalkan kalau maplot apa-apa. Sekali lagi mbak penasaran. Sekali lagi ya. Terus nih. Gokil gak? Sama aja ini ya Sina. 900an. Wah ini tembus 1000. Tembus 1000. Oh enggak. Hampir tembus 1000. Enggak tetap 940an ya. As 90 segitu ya. Oke kita pakai. Ini hape mehung ya dipakai ini. Bang gak ada yang bilang ini hape mahal kok. Semuanya kerja mbak bisa ya mbak? Iya betul pake. Ini gimana sih? Emang ini di dunia ini? Di kletek. Di kletek aja sama mbak. Di kletek. Di buka. Di mana kleteknya ya? Di pake kuku. Oh gitu. Di ujungnya itu. Di belakangnya gitu. Bener kan di kletek ya? Iya. Oke. Eh. Masih ada yang di dalam. Yang di dalamnya juga. Oh di dalamnya juga ada. Di pake dulu yang di dalamnya. Oh bilang dong. Aduh jangkrik. Oke jadi gini aja temen-temen. Di youtuber nih liat nih. Kalau misalkan mau cari hape yang buat temen-temen yang ada di korea bisa hubungi mbak Ayu. Nanti Instagramnya ada di deskripsi. Terima kasih semuanya temen-temen udah nonton. Jangan lupa. Like, share, komen, subscribe. Di Park Boy. Dadah. Bye-bye semuanya. Anjong aseo. Anjong aseo. Sub indo by broth3rmax